Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan Aini di channel iProduction Sebelum mulai videonya, aku mau ucapin selamat tahun baru 2023 Gak berasa banget, kita udah tahun baru lagi Dan ini video pertama aku di tahun 2023 Di video kali ini, aku mau ngebahas best skincare aku di tahun 2022 kemarin Karena tahun kemarin itu, aku lumayan banyak review dan lumayan banyak mencobain produk-produk baru Terutama skincare Kalau kamu punya tipe yang kayak aku, yang kusam, terus juga banyak bekas jerawatnya Nah semoga skincare ini bener-bener bisa bekerja juga di kulit kalian Jadi bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian yang memang cari skincare yang untuk kulit yang kusam Dan juga bertekstur Nah jadi kadang-kadang kulit aku itu cenderung normal to dry ya Jadi kadang-kadang bisa bertekstur, jadi kayak ada sedikit beruntusannya, terus dia juga kusam Nah ini skincare yang bener-bener bekerja maksimal di kulit aku Memang produknya itu gak semuanya baru ya Jadi ada produk juga yang lama, yang baru-baru aku masih pake sampe sekarang Karena memang belum ada yang bisa menggantikan sebagusnya produk itu gitu Oke langsung aja kita mulai ya Produk yang pertama facial wash dulu Nah ini dia, ini facial wash aku belum ganti sih Jadi tahun 2021 aku mulai cobain facial washnya something Nah ini belum ada yang bisa menggantikan sebagus itu produknya something yang low pH gentle jelly Jadi ini kenapa aku suka banget karena kulit aku tuh cenderung sensitif ya Ini facial wash yang bisa bikin kulit aku bersih, bener-bener deep cleansing banget Tapi dia gak bikin ketarik setelah dipakainya Jadi bener-bener masih aman banget dan nyaman banget di kulit aku yang cenderung sensitif Dan agak sedikit kering ya Nah jadi ini bener-bener enak banget Dia gak bikin kulit ketarik, gak bikin kulit kering Tapi bener-bener bisa deep cleansing banget gitu Jadi gak bikin kulit aku gampang menjerawatan Nah ini salah satu facial wash yang belum bisa menggantikan Karena aku bener-bener masih pake sampe sekarang Jadi aku di-purchase terus karena Ya aku coba facial wash yang lain tuh masih Masih gak bisa menggantikan ini loh Karena ini bener-bener bagus banget Dan aku suka banget sama produknya Something bisa keluarin facial wash yang bener-bener sebagus ini Karena pH-nya juga beles di kulit Jadi aman banget buat kulit yang sensitif gitu Buat yang mau tau teksturnya kayak gimana Ini aku kasih unjuk Dia ini bener-bener kayak jelly Tuh jelly tapi dia bening Kalau kamu baru buka kemasannya Kamu akan mencium ini ada sedikit bau-bau min Nah ini kamu pake segini aja nih cukup banget Kamu kasih air dan kamu bisa langsung dapetin busanya yang lumayan banyak Jadi ya ini walaupun segini doang nih Ini bener-bener bisa deep cleansing banget Tapi gak bikin kulit kamu kering Facial wash ini sih sebenernya sih gak cuma buat kulit yang kering Yang sensitif doang sih Kulit kamu yang jerawatan juga bisa banget Karena ini bener-bener bisa membersihkan pori-pori kamu juga Sampai lapisan terdalam tapi gak bikin jerawat kamu itu jadi meradang gitu Karena ini bener-bener masih aman banget untuk semua tipe kulit Dan gak bikin kita gampang berminyak juga Jadi ya kamu bisa cobain ini yang something lovely as gentle gel Lanjut ke toner ya Nah toner aku tuh udah secita ini sama tonernya Skin TV tuh Bener-bener udah mau abis banget Jadi aku harus dipurchase lagi Jadi ini udah botol kedua aku Jadi pertama aku tau Skin TV tuh aku langsung cobain tonernya juga Dan ternyata tonernya aku juga suka Karena selain dia bisa membantu tekstur ya Ini kan di fokusnya tuh kan ceramide memang lebih ke tekstur kulit ya Untuk yang kayak beruntusan Atau misalnya punya tekstur kulit yang kasar Nah ini bisa banget Tapi bukan cuma itu Kalau misalnya kulit kamu itu juga jerawatan Nah ini bisa banget Karena dia itu gak bikin kulit kamu berminyak setelah dipakainya Nah ini bener-bener bisa banget sih Selain bisa menenangkan jerawat kamu juga Kalau kamu jerawatan Nah ini bisa banget buat memperbaiki tekstur kulit kamu Kalau yang dia bisa bikin menghaluskan tekstur kulit juga Terus menenangkan kulit juga Jadi ya ini sih Merawat skin barrier banget sih Aku suka banget sama si Skin TV ini Dan dia juga bisa bikin serum aku lebih meresap dengan sampurna gitu loh Aku suka banget sih karena dia itu teksturnya itu kan lebih kayak ke essence gitu ya Lebih ke essence Aku mau kasih menuju juga nih Jadi dia itu bukannya kayak cair banget Tuh Dia itu lebih kayak ke essence gitu teksturnya Jadi gampang banget meresapnya di kulit gitu loh Enggak, kita gak usah nunggu lama-lama Gampang banget meresapnya Dan enak banget setelah dipakainya gitu Ini sih kalau kamu cari toner yang memang buat kulit kamu yang kusam atau jerawatan Atau misalnya yang banyak belutusan juga Ya pokoknya ini bisa buat untuk semua tipe kulit deh Tapi bisa bikin kulit kamu tuh lebih better Lebih sehat Terus dia juga lebih menenangkan juga Eh aku suka banget sih sama tonernya ini Yang Skin TV Kamu bisa cobain Karena ini best banget buat semua tipe kulit kamu Bukan cuma kulit yang kering aja Kulit berminyak juga bisa banget Karena dia gak bikin kulit kita berminyak seharian Selanjutnya serum Nah serum ini bener-bener paling banyak yang aku review di tahun 2022 Karena aku lumayan banyak nyobain serum Nah karena memang fokus aku tuh untuk yang kulit yang kusam ya Jadi aku lebih fokusin yang brightening serum oke Nah brightening serum favorit aku tuh adalah ini Yang pertama si Naismat 5% dari Azarine Nah kalau kamu udah nonton video-video aku sebelumnya Kamu pasti juga udah tau kalau aku suka banget sama Azarine yang Naismat 5% Selain itu aku suka banget sama yang ini Yang something nah ini udah habis tuh Bener-bener udah habis banget Yang something diamond frito stem cell serum Tapi ini tuh gak bisa mencerahkan kulit aku ya Dia bisa banget memperbaiki tekstur kulit aku Jadi selain bikin tekstur aku lebih halus Dia juga bisa bikin lebih glowing Nah ini udah sampai habis Karena memang aku cocok sama serumnya Kalau ini yang bisa mencerahkan Jadi aku biasanya Aku combine dengan dua serum ini Jadi aku layer Yang pertama aku pake yang Naismat 5% dulu Terus aku layer sama yang diamond frito stem cell serum Jadi ini serum diamondnya something Kenapa yang terakhir? Karena memang ini teksturnya lebih kental Dan ini tuh lebih kayak ke moisturizer ya Jadi teksturnya lebih kental Jadi kayak lebih ke moisturizer sih Karena dia bisa memperbaiki skin barrier juga Dan bikin tekstur kulitnya lebih halus gitu Jadi ya aku combine sih Nah ini aku suka banget sama hasilnya Kalau aku combine dua serum ini Yang ini bisa mencerahkan Yang ini bisa buat tekstur kulit aku Dan hasil yang aku suka Makanya kenapa di Best Skincare 2022 kali ini Aku taruh dua serum ini Walaupun aku udah cobain berbagai macam serum Tapi mungkin kalau untuk yang konsentrasinya kejerawat Dan yang lain-lain Mungkin akan dibeda video ya Yang di video kali ini aku lebih untuk Yang mencerahkan aja Jadi untuk yang kulitnya kusam Oke? Nah dua produk ini, dua serum ini Aku suka banget karena hasilnya bener-bener bagus banget Jadi bisa jadi salah satu rekomodasi Yang Azarin yang 55% Dan ini yang Something Diamond Vita Stance Cell Serum Nah aku mau kasih dulu nih Teksturnya mungkin buat kamu yang pengen tau Nah kalau Azarin tuh kayak gini Dia tuh lebih kayak yang kebening gitu Atau sedikit kental Dan lama banget meresapnya Tuh kalau kamu pake Nah abis itu kamu layer Dengan si Something Yang ini Nah ini sih udah gak bisa kupam lagi Karena bener-bener udah habis Aku mau tunjuk aja ya Ini bener-bener serumnya itu bener-bener warnanya biru Jadi bukan botolnya biru tuh enggak Ini serumnya warnanya biru Tuh udah abis banget lagi Nanti aku akan dipurchase lagi tuh Biru kan Ini yang aku suka sih Jadi birunya ini tuh dari Guaya Zulin Yang which is bagus banget untuk tekstur kulit kita Tuh Dan dia bener-bener bisa bikin kulit kita lebih sehat Lebih glowing Cocok banget sama namanya yang Diamond Jadi serum Diamond Oke Ini sih baru sih Di tahun 2022 Ini dua-duanya sama-sama baru launching Di tahun 2022 Dan aku cobain Dan aku suka banget Sama hasilnya Nih Kalo bisa cobain Dua serum ini Lanjut Moisturizer-nya Nah Ini dia Moisturizer kecintaan aku Di tahun 2022 Karena memang ini segitu viralnya sih Dan banyak banget orang yang suka Jadi Ya Ini wajar banget Kalo dibilang Best Moisturizer Karena memang sebagus itu Aku akuin Karena ini udah aku pembelian Kejar sekian Dan memang aku secinta itu sama produknya Nah Kayak gini Ini aja udah mau habis lagi Aku baru beli Jadi Teksturnya tuh kayak gini Dia itu light Masih yang light banget Tuh Kalo bisa liat Masih light banget Jadi dia gampang meresapnya Gak bikin muka kita berminyak seharian ya Jadi tenang aja Kalo kamu pake Di pagi hari Ini gak bikin kulit berminyak sama sekali Dan ini enak banget Ini bisa banget Merawat skin barrier kulit kita Bikin tekstur kulit kita Lebih halus Terus juga Kalo kamu punya jerawatnya Kamu bisa bikin Menenangkan jerawat kamu juga Jadi Ini best banget Moisturizer Aku suka banget sih Sama Skintific ini Buat kamu yang kulitnya apapun Kering Berminyak Jerawatan Kamu bisa cobain Karena ini Bener-bener bisa memperbaiki Tekstur kulit kamu Untuk semua tipe kulit ya Ini aku suka banget Cobain deh Atau mungkin kalo kamu yang udah cobain Kamu pasti akan suka banget Dan pasti akan beli terus Bakali purchase terus Karena memang sebagus itu Ini bisa banget Buat kulit kita Lebih sehat Lebih halus juga Lebih glowing juga Dan lebih terawat Aku suka sih Karena dia bener-bener bisa bikin Memperbaiki skin barrier kulit aku Yang terakhir Sunscreen Nah ini untuk di pagi hari Jangan lupa pake sunscreen ya Ini sunscreen favorit aku Jadi ini yang dari White Lab Sekarang sih dia udah ganti kemasan Nah ini aku masih kemasan yang lama Masih proses penghabisan Nanti kalo udah habis Aku akan dipurchase lagi Dengan yang Packagingnya yang baru Pasti sekarang Nah ini kenapa Aku suka banget sama yang White Lab ini Karena selain SPFnya udah bentok Dia gak bikin kulit aku kusam Kalo aku pake seharian Nah kadang-kadang Aku bete banget Pake sunscreen Yang udah bikin muka kita Lebih kusam Dan bikin muka kita Juga berminyak Karena di tahun 2022 itu Aku lumayan banyak banget Nge-review Dan lumayan banyak banget Nyobain sunscreen Nah yang paling bestnya sih Yang ini sih Yang White Lab Karena dia teksturnya juga ringan Dia gak ada white cast sama sekali Tuh Dia tuh kayak sunscreen gel ya Tuh Gak ada white castnya Kalo kamu liat Gampang banget berser Di kulit Dan gak bikin kulit kita berminyak Kalo kita pake seharian Tuh Dan ringan banget Tapi SPFnya udah full Udah SPFnya 50 PA++++ Tuh Kalo kamu liat Gak ada white cast sama sekali Dan aku suka sih Sama sunscreen ini Mungkin kalo kamu bingung Mau cari sunscreen yang mana Yang gak bikin kulit kamu Abu-abu Misalnya kamu yang Tonnya agak gelap Nah ini bisa jadi Saya satu rekomendasi Apalagi kalo kamu mukanya jerawatan Kalo sih gak mau dong Pake sunscreen yang bikin Lebih kayak berminyak gitu Nah ini aja Kamu cobain aja Yang white lab Use certain sunscreen gel Oke itu dia Rangkaian skincare yang aku pake Di tahun 2022 Yang bikin kulit aku Lebih sehat Lebih terawat Dan juga lebih cerah Nah jadi mungkin Bisa jadi rekomendasi Buat kamu Yang kulitnya kusam Terus juga bertekstur Dan banyak bekas jerawatnya Kamu bisa cobain deh Itu bener-bener Bekerja banget Di kulit aku Dan hasil aku suka Kalo misalnya Belum ada Menggantikan di tahun 2023 Itu akan aku lanjutkan Karena Aku akan terus Menjaga kulit aku Dengan skincare Skincare yang bener-bener Cocok di kulit aku ya Jadi semoga Skincare ini Bisa cocok juga Di kulit kamu Jadi kulit kamu Bisa keliatan Hasilnya juga Lebih sehat Lebih terawat juga Dan lebih cerah Pastinya ya Oke Buat kamu yang Mau beli produknya Aku taruh link aja Di bawah Aku bisa tinggal klik aja Aku taruh kelima produknya itu Ada facial wash Ada toner juga Ada serum Ada moisturizer Dan ada sunscreen juga ya Kamu bisa tinggal klik aja Oke Sekian videonya kali ini Semoga videonya bermanfaat Buat kamu yang suka Salam videonya Kamu bisa like videonya Subscribe buat yang belum Subscribe channel aku ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Dan jangan ketinggalan Video terbaru dari aku Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax